Oke, Akang-Akang semua Sebelum kita mulai, ini saya mau kesepakatan dulu Kakak-Akang-Akang ini Kalau di PKG-PJOK itu biasanya fasilitator dan peserta Memanggilnya dengan kata kakak-kakak Nah, untuk kita sebetulnya itu tidak kewajiban, bukan kewajiban Nah, kita apakah mau disamakan kakak-kakak semua Atau mau gaya kita yang lebih tua akan, yang lebih mudah rai gitu Atau sama saja disamakan dengan yang lain gitu Gimana kira-kira nih? Lanjut, Akang-Akang saja lah Akang-Akang saja lah Yang baik nyaman ya, yang nyaman awelah pak Sama saja ya, karena hampir semua ternyata saya cek Hampir semua pakai istilah kakak-kakak ya Termasuk di tadi juga BBGP juga udah Kembal dengan istilah kakak-kakak ya Jadi kita makan saja ya Tua punya panggilannya kakak Oh siap kakak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak-kakak semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk yang hadir Kita bertemu di pertemuan pertama materi orientasi program Dan juga Awal dari modul 1.1 Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti program ini Sampai dengan akhir nanti Sebelum memulai pertemuan ini Saya minta tolong Kang Aditya deh duluan Kang Aditya untuk memimpin berdoa Malam ini Kang Aditya Bismillahirrahmanirrahim Mohon waktu untuk fasilitator Dan rekan-rekan senior yang lain Mengawali pembelajaran Hal-hal baiknya kita mengawali dengan doa Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Bisa bermanfaat untuk kita semuanya Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai Berdoa selesai Terima kasih Kang Aditya Kakak-kakak sekalian Saya punya salam untuk PKG PJOKA ini Khusus untuk di online Seperti ini Kang Aditya Kalau saya menyerukan PKG PJOKA Jawabannya Dari atas ini Belajar untuk bergerak Bergerak untuk belajar ke dada Bisa? Kang Aditya ya Mudah Belajar untuk bergerak Bergerak untuk belajar Salam saya untuk mengawali kegiatan pertemuan tetapnya Itu tidak wajib semua kelas ya Ini saya Kelas saya saja Kita coba ya Kakak-kakak kita coba PKG PJOKA Belajar Terima kasih Oke terima kasih Silahkan untuk mic-nya ditutup lagi Kakak-kakak-kakak sekalian Saya akan mulai membagikan layar Ini kalau di pertemuan daring Atau tetap maya seperti ini Kalau gangguan teknis itu hal wajar ya Jadi kesabaran kita Kita juga dituntut Dalam hal ini Apakah sudah muncul layar saya? Belum ya Oke Apakah layar saya sudah muncul? Mana ini muncul? Sudah Pak Sudah Pak Ini judulnya pertemuan pertama malam ini Kita akan dua jam pelajaran Satu jam pelajaran pertama ini tentang Orientasi Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOKA PKG PJOKA 2024 Selamat datang Bapak Ibu peserta PPKG PJOKA Salam dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera Om swastiyastu Namo budaya Salam kebajikan Rahayu Ini salam kenal guru Saya Mulana Rahimat Yang bertugas menjadi fasilitator pada kelas kita Sebelumnya saya merupakan guru PJOKA di SDN Ciparai 7 Sampai dengan bulan Mei Bulan Mei yang lalu Kalau kakak-kakak semua pernah mendengar ada cerita Lantikan dua kali di Kabupaten Bandung Nah saya kena juga sebelum lebaran bulan puasa dilantik Menjadi penilik di Dinas Pendidikan Lalu setelah lebaran dibatalkan Kemudian dilantik lagi pada akhir bulan Mei Jadi sekarang saya kerjanya sebagai penilik di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Kebetulan ditugaskan di Ketamatan Pasir Jambu Ini untuk di program PKG ini sebelumnya di Apa di kegiatan sebelum diseminasi ini Saya bertugas sebagai fasilitator di Sumatera Selatan Kemudian pada tahun lalu pada saat piloting project PKG PJOKA Saya bertugas di Sumatera Utara Saya juga guru penggerak angkatan 5 Ini yang tidak ada hubungannya dengan PKG ini Sebelumnya saya pelatih tim PON Baseball Jawa Barat tahun 2021 Ini sekilas tentang saya Selanjutnya Nah giliran kakak-kakak semua yang memperkenalkan diri Silahkan ditulis Nama kakak-kakak semua di kolom chat Lalu tulis salah satu nama benda Benda hidup atau benda mati Lalu jelaskan alasannya Contohnya seperti ini nama peserta Kemudian nama benda dan alasannya Silahkan kakak-kakak semua Ditulis di kolom chat Di pembiayaan kak Yayan Nama terus nama benda kak Nama, nama benda dan alasannya Oke, Kang Aditya bola poli Karena hobi saya bermain bola poli Oke, Kang Yayan, Kang Dikdik belum ada nih Benda, Kang Dikdik gelas Nah, kenapa Kang gelas Bisa dijelaskan alasannya Karena dalam pelaksanaan Jumi ini Saya memerlukan gelas Untuk nanti minum kalau haus Pak Oke, lanjut Kami Jumaludin Bola, alasannya karena bola bisa mengetahui cinta Tanpa balasan Dalam sekali ini Kang Wiat, air karena saya hidup sehari-hari di kolam air Oke, ini Kang Rodiana HP, alasan dibutuhkan semua orang Kang Effendi laptop, alasannya Kang Effendi Poli, poli karena bisa dipakai untuk pembelajaran Ya, karena ketika belajar mungkin dibutuhkan Pak Oke, kita belajar dibutuhkan Sip Masih ada yang belum Nah, masih ada yang belum nih Sang Dikdik, pola poli Ayo, yang lain yang belum Atendi Kang Yayan Silahkan yang lain Kang Jimmy belum Sudah Kak, itu Kak Bola Kak Oh, belum kembali Oh iya Oh iya Di atas ya Menarik Kang Jimmy, boleh diceritakan Apakah ini pengalaman pribadi atau gimana nih? Oke, oke Kak Kenapa bola? Karena bola itu saya mengenal tentang sebuah tim ya Klub besar di Jawa Barat Saya mencintai semua kultur yang ada Tanpa ada balasan Tanpa ada sesuatu imik-imik Untuk dia mencintai saya Tapi saya belajar mencintai sepenuhnya terhadap sepak bola Dan isinya Karena cinta dalam sepak bola itu adalah Basah hati untuk bisa kita utarakan Seperti itu Selamat tadi Persib menang 2-0 Siapkan Walaupun lebar ya Lebar si makhluk kartu merah, Kang ya Aduh Betul, Kang Ini lebar, Tidak harus begitu ya, Kang ya Betul Tapi itulah permainan Oke Si Manuki ini sih Oh, Iqbal, Kang Iqbal Peluit karena dibutuhkan sekali ketika mengajar Kak Teteh nih, Kak Dinar sekar peratiwi Al-Quran Karena sebagai petunjuk hidup Kang Sofian headset Alasannya suka mendengarkan orang lain ketika berbicara Ini pendengar yang baik nih, Kang Sofian Kita coba kita dengarkan pendengar yang baik, Kang Sofian Boleh cerita, Kang Sofian Cerita Berita tentang filosofi headsetnya Karena tidak semua orang bisa menjadi penerian yang baik, Kang Sofian Ya, jadi ya Saya lebih Ketika berkumpul dengan orang lain Saya berminim suara, Pak Jadi saya lebih Lebih senang mendengarkan cerita-cerita orang lain Terutama dari cerita tersebut Bisa mendapatkan pelajaran untuk diusai juga Seperti itu sih Oke Terima kasih, Kang Sofian Jadi Kadang-kadang minim suara itu Bukan berarti tidak mampu ya, Kang Sofian Tapi Belajar dalam diamnya gitu Dan tidak semua orang bisa begitu Mantap, Kang Sofian Kang Agung Pensil warna Wah, Kang Agung boleh dijelaskan, Kang Agung Gimana nih cerita pensil warnanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena kita hidup di lingkungan anak-anak ya Terutama kita seorang penegap pendidik gitu ya Kita harus terlihat terceria gitu, Pak Terlihat terceria terhadap anak-anak Karena Apa ya Kita selaku pendidik gitu ya Terutama di sekolah dasar Harus terlihat terceria gitu, Pak Harus penuh warna gitu ya Dan penuh pembelajaran Kita yang menyampaikan pembelajaran terhadap anak Tapi kita juga Tidak lengkang oleh Anak juga gitu ya Ilmu itu tidak terpakses pada kita gitu ya Tapi ilmu juga bisa didapatkan dari anak tersebut gitu, Pak Oke, terima kasih, Kang Agung Kehidupan saya berwarna ya, Kang Agung ya Warna-warni kehidupan Jadi terima kasih kakak-kakak sekalian Untuk perkenalannya sekilas Saya sudah bisa Ya, melihat mungkin Kita juga satu sama lain Saling memperhatikan Dan kemudian tampaknya ini Kita sudah 14 Satu yang belum hadir ya Pak Chandra ya Belum hadir ya Ada Pak Chandra di ruangan Pak Chandra ada? Oke, tidak ada Tidak apa-apa Kita lanjutkan ke Apa namanya Ke powerpoint ya Nah, setelah perkenalan diri Selanjutnya Ini agenda kita Malam ini 45 menit pertama Materi orientasi Perkenalan fasilitator dan peserta sudah Dan pengantar paradigma PJOK Yang berpusat pada peserta didik Lalu pengantar lakukan modul 2.1 Ini untuk tugas nih Kakak-kakak nanti Tugas lakukan modul 2.1 Yang sudah bisa dikerjakan Mulai dari besok Kemudian Pemetaan harapan dan kekhawatiran Lalu kelima Kesepakatan Eh, lima menit kesepakatan kelas Yang terakhir Perkenalan fasilitator dan peserta Lanjutan ini 10, 20 30 Oh, ini Tidak ada Seperti yang terakhir ini 10, 20, 30 Lebih, lebih Lebih ya Lebih ya dari 45 Ini Tidak pakai lagi yang terakhir Jadi sampai kesepakatan kelas Kemudian kita lanjutkan Dengan 45 menit berikutnya Pemamparan tujuan sesi Dan penjelasan agenda kegiatan Terus Mengapa refleksi Tindakan rutin Tindakan reflektif Lalu apa itu refleksi Dan tujuh karakteristik Pada praktik mengajar reflektif Analisis cerita Terakhir Refleksi dan foto bersama Ini agenda kegiatan kita Selama 90 menit Kita lanjutkan Tujuan dari materi Orientasi program BKG PJOKA ini Pertama Fasilitator dan peserta Saling mengenal Kedua Peserta memahami Arah paradigma PJOKA Yang berpusat Pada peserta didi Yang ketiga Peserta dapat Menjelaskan Dan mengidentifikasi Harapan dan Kekhawatiran Yang mungkin muncul Selama program Dan yang keempat Peserta dapat Merumuskan Kesepakatan kelas Yang mendukung Pelaksanaan program Kita lanjutkan Nah ini Kembali ke Pertanyaan interaktif Kakak-kakak Kira-kira Apa tujuan Dari adanya Pelajaran PJOKA Di sekolah Boleh Resen Yang mau Menjawab Menjawab Kalau di Atau di kolom chat Sebagian boleh Apa tujuan PJOKA Di sekolah Silahkan Ada yang Mau Mencoba Resen Adakah Atau tulis di kolom chat Kang Agung Silahkan Kak Agung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Selain itu Ada Emosional Emosional yang timbul Mungkin tujuan Seperti itu Supaya Pendidikan Jasmine itu Tidak terlaku Kepada Kebugarannya saja Tapi kepada Emosionalnya Keterampilan sosialnya Mungkin seperti itu Terima kasih Ada beberapa Poin Keterampilan sosial Geraknya juga Penalaran Emosional Itu Untuk pengembangan Itu semua Ya Kak Agung Betul gitu Maksudnya Kak Agung Ya Secara Diburuh Kalau Dilihat Seperti itu Sepertinya Sudah lengkap Sekali nih Sepertinya Nggak perlu lagi Pelajaran PPKN Nggak perlu lagi Pelajaran PAI Ya Kak Agung Cukup dengan PJOK Apa begitu Kak Agung Tidak Mungkin ada Aspek-aspek Yang lainnya gitu Kayak Matari kasarnya Matari karusnya Mungkin seperti itu Oke Terima kasih Kak Agung Pendapatnya Kita tampung dulu Kakak-kakak Yang lain Ada pendapat Yang lain Apa tujuan Pendidikan PJOK Di sekolah Kira-kira Jangan takut Jangan takut Salah Kakak Coba aja Apa yang terlintas Kita Tarakan Selama ini Kakak-kakak Mengajar PJOK Ini kan kita Bukan Bukan calon guru Kita semua Sudah guru Di sini Selama ini Apa sih Tujuan Mengajar PJOK Di sekolah Ijin pak Siapa Ya silahkan Siapa Menantangkan Nilai Yang Terkendung Dalam olahraga Itu Sendiri Pak Seperti Kerjasama Nilai Selain Ya pak Oke Si Terdengar Oke Terdengar Walaupun Oke Si Si Oke Kang Rodiana Saya Suka merangkum Jadi Menanamkan Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Olahraga Ya Kang Rodiana Itu Apa Menurut Kang Rodiana Menanamkan Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Olahraga Pertanyaannya Kang Rodiana Dan yang lain Boleh ikut Membantu Menjawab Apakah Selama ini Kita Mengajar PJOK Sudah Mencapai Ketujuan Itu Atau Belum Kita Rata-rata Sudah Mengajar PJOK Beberapa Bertahun-tahun Apakah Sudah Mencapai Menanamkan Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Olahraga Itu Kira-kira Gimana Kang Rodiana Apakah Terdengar Suara Saya Itu Pak Masih Kurang Terdengar Ini Sinyalnya Mungkin Pak Yang Sayanya Jelek Sinyal Sinyal Puncan Di sini Mungkin Saya juga Jelek Menurun Kualitas Sinyal Apakah Menanamkan Nilai-nilai Dalam Olahraga Tadi Sudah Tercapai Dengan Pendidikan PJOK Yang ada Di sekolah Saat ini Menurut Kang Rodiana Sudah Pak Menurut saya Sudah Menurut saya Sudah Pak Ada Oke Buktinya Ada 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 Contoh Konkretnya Karena Sudah Berhasil Kang Rodiana Di dalam Penilaian Itu sendiri Pak Karena Di dalam Penilaian Itu kan Ada Di sana Ada Aspek Kerjasamanya Kemudian Disibunya Kemudian Tanggung jawabnya Menurut saya Sudah Pak Terima kasih Kang Rodiana Saya bisa memahami Bahwa Secara Tertulis Di sekolah Kita sudah Berhasil Buktinya Siswa kita Lulus semua Kang Rodiana Terima kasih Kang Rodiana Yang lain Ada lagi Yang berpendapat Tentang Apa sih Gunanya Pendidikan PJOK Pelajaran PJOK Di sekolah KT Medinar Kak May Silahkan Kak May dulu Ya Izin Pak Silahkan Kalau menurut Saya Mungkin Selain Untuk Kebukaran Jasmani Ada Tujuan Pendidikan Ini berbicara Tentang Pendidikan PJOK Di sekolah Yaitu Untuk Memenuhi Kebutuhan Ruang Gerak Anak Karena Yang kita Tahu Mungkin Anak Anak Itu Di kelas Itu Hampir Sepenuhnya Di kelas Gitu Ya Semua pelajaran Itu kan Semuanya Di kelas Jadi Ketika ada Mata pelajaran PJOK Itu Membuat Anak Itu Kebutuhan Geraknya Itu Terpenuhi Sebagian Itu Karena Kalau di PJOK Itu Dengan Yang sudah Dibahas Oleh Rekan Rekan Yang lain Tadi Berhubungan Dengan Pembelajarannya Dengan Memenuhi Emosional Emosional Dan Untuk Perkembangan Motoriknya Mungkin Itu saja Terima kasih Kami Untuk Memenuhi Kebutuhan Gerak Kebutuhan Gerak Anak Menambahkan Yang lainnya Kak Jimmy Silahkan Kak Jimmy Satu lagi Boleh Kak Jimmy Silahkan Halo Kak Jimmy Apakah Suara saya Dengar Kak Jimmy Oke Tampaknya Kak Jimmy Menengah Dengan Tidak Menyambung Dengan Baik Pak Perdiantra Silahkan Mohd Perdiantra Oke Bismillah Ijin Menambahkan Bapak Kalau Menurut Saya Peran Tujuan Atau Pendidikan Jasmen Di sekolah Itu Diasumsikan Sebagai Dalam Mempersiapkan Anak-anak Untuk Aktivitas Psik Rutin Seumur Hidup Dengan Mewariskan Pengetahuannya Keterampilannya Yang Dibutuhkan Serta Sikap Yang Dianggap Dapat Mendukung Komitmen Berkelanjutan Terhadap Latihan Yang Meningkatkan Kesehatan Sepanjang Hayat Oke Sikap Berjalan Berangkum Tujuan Dari Pendidikan Pejoka Kita Lihat Selanjutan Selainnya Gimana Ini Agak Berbeda Ternyata Saya Pengalaman Dua kali Menjadi Fasilitator Ini agak Berbeda Lebih Tampaknya KKKK Lebih Mendalami Dalam Tujuan Mengajar KKKK Di lapangan Karena Sebelumnya Saya Menemukan Beberapa Isma Lain Tentang Tujuan Pejoka Di lapangan Ini Kita Lihat Gimana Lanjutannya Ini Seandainya Ini Lihat Layar Saya Seandainya Ada Yang Menjawab Untuk Prestasi Tentu Saja Tidak Karena Di ruangan Kita Tidak Ada Yang Menjawab Bahwa Pejoka Untuk Prestasi Olahraga Tidak Sama Sekali Ini Sudah Tidak Relevan Karena Prestasi Olahraga Itu Adanya Di Olahraga Prestasi Lalu Pejoka Sebagai Hiburan Nah Untuk Hiburan Mampaknya Juga Tidak Relevan Karena Kalau Mau Hiburan Mendingan Bawa Madut Aja Ke Sekolah Kalau Lihat Dari Gambar Ini Terus Mungkin Juga Jika Hanya Seperti Yang Disampaikan Kak May Tadi Memberikan Kebutuhan Gerak Bagi Anak Tidak Perlu Ada Pendidikan Pejoka Sebetulnya Bawa Aja Anak Keluar Kelas Atau Kelapangan Berikan Bola Itu Sudah Sudah Banyak Bergerak Hanya Mungkin Tidak Segam Lang Itu Tadi Menjawabnya Hanya Kebetulan Poinnya Jika demikian Pasarnya Jika demikian Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Gerak Anak Bawa Saja Keluar Ruangan Pasih Bola Mereka Sudah Bergerak Sebebas Bebas Lalu Ada Lagi Untuk Kebugaran Apakah Betul Kejokan Kebugaran Nah Ada Kenyataannya Kita Yang Mengerti Bahwa Berapa Jam Kejokan Untuk Satu Kelas Dalam Satu Minggu Apakah Itu Cukup Untuk Melatih Kebugaran Kira-kira Tidak 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 Kejokan Tidak Membugarkan Murid Kalau Hanya Pelajarannya Cuma Segitu Oke Kita Lihat Lagi Ini Ini Ada Tantangan Dari Pejokan Belum Terjawab Jadi Apa Tujuan Pejokan Maksudnya Realnya Ini Kita Lihat Tantangannya Tantangan Utama Pejokan Kenapa Adanya Program PKG Pejokan Pertama Krisis Identitas Kita Sendiri Orang Olahraga Orang Pejokan Kesubitan Mendefinisikan Siapa Diri Kita Dan Apa Esensi Mata Pelajaran Ini Sebagai Bagian Dari Purkulum Nanti Program Ini Akan Membawa Kita Ke Arah Sini Identitas Kita Lebih Jelas Insya Allah Dengan Mengikuti Program PKG Ini Kemudian Krisis Arah Nah Ini Kita Tidak Memiliki Tujuan Terkait Dengan The best Interest Of the Whole Child Kita Tidak Interesnya Pjokan Ini Aslinya Apa Sih Kalau Gerak Saja Kalau Gerak Interesnya Gerak Tentu Saja Tidak Dengan Pendidikan Pjokan Di Kelas Berikan Ruang Berikan Permainan Itu Akan Bergerak Kemudian Krisis Fokus Kita Ini Menjadi Bidang Studi Yang Terpragmentasi Karena Seperti Tadi Yang Jawaban Pertama Tadi Banyak Setali Tujuannya Terlalu Banyak Capaiannya Ini Mudah-mudahan Dengan Program Ini Memang Tujuan Dari Program Ini Kita Meluruskan Lagi Identitasnya Meluruskan Lagi Arahnya Dan Meluruskan Lagi Fokus Dari Pjokan Ini Itu Harapannya Dari Program PKK Pjokan Ini Kita Lanjutkan Nah Kita Membutuhkan Rekonseptualisasi Pjokan Sebagai Rekonsep Pulang Pjokan Sebagai Pembelajaran Dan Engagement Peserta Didik Yang Tujuan Utamanya Adalah Mendorong Dan Mendukung Semua Anak Dalam Menempuh Perjalanan Yang Dipandu Secara Pedagogis Dan Disusun Untuk Membantu Mereka Menemukan Nikmat Dan Manfaat Latihan Kebugaran Olahraga Dan Bermain Secara Aktif Nanti Jadi Dengan Pjokan Ini Anak Yang Menemukan Kebugarannya Namanya Dan Manfaat Bugarnya Anak Yang Menemukan Olahraganya Anak Yang Menemukan Mereka Akan Bermain Secara Aktif Seperti Tadi Kata Pak Iqbal Tadi Untuk Sepanjang Hayat Itu Ditemukan Melalui Penjas Ini Melalui Pjokan Ini Anak Menemukan Itu Dengan Sendirinya Kita Menuntun Anak Menuju Ke sana Jadi Kita Tidak Membugarkan Anak Tapi Anak Menemukan Bugarnya Sendiri Menemukan Yamannya Bugar Menemukan Nikmat Dan Manfaatnya Dari Bugar Sehingga Mereka Akan Bermain Secara Aktif Oke Kita Lanjutkan Nah Pjokan Yang Diharapkan Ini Memfasilitasi Belajar Menikmati Gerak Jadi Bukan Inpopping Tapi Engaging Bukan Have Fun Tapi Enjoying Jadi Yang Kanan Ini Bukan Hanya Terlibat Bukan Hanya Masuk Dalam Kegiatan Tapi Juga Mempunyai Ikatan Dengan Kegiatan Pjokanya Kemudian Anak Ini Tidak Hanya Bersenang Senang Dengan Pjokan Tapi Dia Menikmati Menikmati Pjokan Ini Itu Harapannya Dari Program PKG Ini Nah Ini Perkembangan Pembelajaran Pjokan Yang Terangkum Kondisi Saat Ini Tuntutan Untuk Menyampaikan Pengajaran Pjokan Yang Efektif Dan Berpusat Pada Peserta Didik Ini Tuntutan Sekarang Dengan Kurikulum Merdeka Harapannya Adalah Guru Pjokan Mampu Memfasilitasi Pjokan Yang Berpusat Pada Peserta Didik Ini Tuntutan Program Seperti Ini Pjokan Yang Efektif Dan Berpusat Pada Peserta Didik Tapi Tidak Semua Guru Mampu Memfasilitasi Pembelajaran Yang Berpusat Pada Peserta Didik Berpusat Peserta Didik Berpusat Mau Apakah Merdeka Merdeka Merdekanya Tidak Begitu Makanya Diharapkan Guru Pjokan Yang Memfasilitasi Pjokan Yang Berpusat Pada Peserta Didik Ini Yang Diharapkan Kemudian Pembelajaran Yang Cenderung Ekslusif Berdasarkan Bakat Dan Bentuk Fisik Gender Dan Abilitas Nah Ini Tanpa Kita Sadari Kadang Kita Melakukan Ini Jadi Apa Ya Sudah Jelas Laki Kita Buat Lebih Hebat Daripada Perempuan Beberapa Anak Yang Secara Fisik Atletis Kemampuan Fisiknya Lebih Bugar Lebih Baik Kita Utamakan Dalam Pembelajaran PJOK Sementara Yang Diharapkan Adalah Pembelajaran Untuk Semua Peserta Didik Mau Dia Atletis Mau Dia Laki-laki Mau Perempuan Mau Kurus Genut Semuanya Terlibat Dalam PJOK Yang Enjoying Olahraga Enjoying Bugat Engaging Terhadap Kegiatan PJOK Ini Sering Terjadi Kakak-kak Mungkin Bukan Kita Atau Bahkan Kadang Kita Bahwa Pembelajaran Itu Tidak Adil Semua Peserta Didik Main Poli Hayu Main Poli Kita Diantepkan Antep Weh Ada Saya Tama Ada Saya Tama Dots Akak Maksudnya Kita Sudah Tidak Memberikan Pembelajaran Untuk Semua Peserta Didik Tanpa Kita Sadari Kemudian Kebutuhan Orientasi PJOK Sebagai Pembelajaran Untuk Peserta Didik Nah Pembelajaran Untuk Mengembangkan Keterampilan Pengetahuan Pemahaman Dan Sikap Peserta Didik Untuk Aktif Sepanjang Hayat Ini Saya Tandain Nih Sampai Sini Jadi Pembelajaran Untuk Mengembangkan Keterampilan Pengetahuan Pemahaman Dan Sikap Peserta Kita Melalui Pembelajaran Kita Mengembangkan Keterampilannya Mengembangkan Pengetahuannya Mengembangkan Pemahamannya Mengembangkan Sikapnya Untuk Aktif Sepanjang Hayat Jadi Bukan Kita Yang Membuat Dia Aktif Sepanjang Hayat Bukan Kita Yang Membuat Bugar Tapi Kita Mengembangkan Keterampilan Untuk Tahu Bugar Bagaimana Dia Mengetahui Bugar Dia Memahami Bugar Dia Mempunyai Sikap Bugar Sehingga Nantinya Dia Akan Aktif Sepanjang Hayat Saya Teringat Salah Satu Apa Ya Orang Yang Aktif Berolahraga Menggambarkan Seperti Ini Kalau Sekarang Kita Mau Pergi Beli Rokok Jarak 200 Meter Ada Motor Mesti Semua Milih Naik Motor Kenapa Karena Kesadaran Bugar Kita Tidak 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 Untuk Orang Yang Kesadaran Bugarnya Tinggi Kesempatan Saya Mau Ke Warung Jarak 200 Meter Jangan Rokok Makanan Atau Sembilan Mau Warung Jarak 200 Meter Kesempatan Tidak Akan Memurukan Waktu Yang Lama Saya Memilih Berjalan Walaupun Ada Motor Disitu Ada Mobil Ada Gojek Ada Gofood Saya Memilih Berjalan Kesana Kenapa Saya Membutuhkan Gerak Tengaja Saya Bugar Susah Tapi Saya Butuh Gerak Kesempatan Saya Bisa Bergerak Dalam Jarak 200 Meter Ini Itu Salah Satu Contohnya Kakak Kita Lanjutkan Tujuan Dari Dan Dampak Yang Diharapkan Dari Program Ini Tujuannya Mengembangkan Kompetensi Guru PJOK Terus Menerus Baik Secara Masjiri Maupun Berkelompok Kemudian Meningkatkan Kolaborasi Dalam Komunitas Belajar Demi Terciptanya Pembelajaran PJOK Yang Berkualitas Kemudian Guru Pengangkut Dengan Cara Guru Pengampu PJOK Mampu Memfasilitasi Pembelajaran PJOK Yang Berkualitas Dan Berpusat Pada Murid Secara Bermakna Ini Sambil Berjalan Nanti Kita Menemukan Maksud Dari Kebermaknaan Pembelajaran Kakak Nanti Modul-modulnya Kita Akan Menemukan Ini Peserta Didik Indonesia Secara Mandiri Berpartisipasi Dalam Aktivitas Jasmani Sepanjang Hayat Ini Dampak Akhir Dari Program Ini Peserta Didik Di Indonesia Secara Mandiri Berpartisipasi Dalam Aktivitas Jasmani Sepanjang Hayatnya Sekarang Kita Banyak Menemukan Orang Yang Sadar Bugar Sadar Aktivitas Jasmani Yang Berolahraga Dia Sehat Tapi Dia Berolahraga Tapi Tidak Sedikit Juga Kita Menemukan Orang Yang Berolahraga Karena Terima Tertekan Dia Olahraganya Terpaksa Karena Takut Yang Diharapkan Itu Mandiri Berpartisipasi Dalam Aktivitas Jasmani Itu Harapannya Bukan Aktivitas Jermaninya Karena Tertekan Si Nilai Nalutik Si Nilainya Jelek Sama Guru Hayat Nilai Bung Gitu Kan Ini Kadang Ada Seperti Itu Ayo Kamu Mari Hayat Nilai Bung Itu Kan Karena Gurunya Jadi Bukan Karena Sadar Untuk Jelaknya Itu Yang Kita Harapkan Dari Program Ini Nantinya Oke Sampai Disitu Ada Yang Perlu Dibahas Dulu Kakak Silahkan Resen Kalau Ada Yang Mau Bertanya Adakah Yang Mau Bertanya Tentang Program Ini Silahkan Angkat Tangan Ini Dua Kemungkinan Penjelasannya Cukup Jelas Tidak Tidak Tertangkap Sama Sekali Penjelasan Tadi Kakak Silahkan Ada Yang Mau Bertanya Tidak Ada Kakak Oke Kalau Tidak Ada Kita Lanjutkan Nah Ini Nanti Kakak Kaka Pada Modul 2.1 Ini Kita Akan Melakukan Kegiatan Luring Pertemuan Tetap Muka Sebelum Kepertemuan Tetap Muka Nanti Kakak Akan Melakukan Membuat Tugas Lakukan Ini Untuk Modul 2.1 Apa Saja Isinya Ini Tolong Dicatat Kakak Ya Atau Nanti Bisa Bisa Dipotokan Tugasnya Bukan Yang Ini Nanti Slide Berikutnya Pembelajaran Dalam Modul Ini Akan Dimulai Dengan Kakak Melakukan Taktik Pembelajaran Gerak Dalam Pendidikan Jasmani Dalam Pejoka Tugasnya Tugasnya Adalah Merencanakan Satu Pertemuan Pembelajaran Yang Diwujudkan Dalam Perencanaan Pembelajaran Kemudian Mengajar Para Peserta Didik Di Sekolah Tempat Kita Mengajar Berdasar Perencanaan Pembelajaran Tersebut Ada RPP Ada Praktik Konten Pembelajaran Dapat Dipilih Sesuai Dengan Apa Yang Kakak Sedang Lakukan Ini Ini Ketentuannya Aspek Teknisnya Ini Boleh Dipoto Kakak Pertama Praktikanlah Kegiatan Pembelajaran Berdurasi 30 Menit Secara Natural Mulai Dari Kegiatan Pendahuluan Inti Dan Penutup Rekam Praktik Mengajar PJUK Tersebut Secara Utuh Tanpa Editan Dalam 30 Menit Mengajar Tanpa Editan Kakak 30 Menit Ini Kalau Kurang 2 Menit Lebih 2 Menit Kurang Sampai 5 Menit Masih Ditoleransi Jadi Direkap Kemudian Sudut Penempatan Kamera Harus Menangkap Semua Peserta Didik Di Dalam Kelas Kalau Di Lapangan Di Lapangan Tidak Dalam Kelas Dalam Ruangan Maksud Kelas Di Bukan Ruangan KKK Dapat Menggunakan Penyangga Tiga Kaki Tripot Dengan Pandang Tekap Atau Dapat Meminta Bantuan Rekam Sejawat Untuk Membantu Mengambil Gambar Apapun Teknik Pengambilan Gambarnya Keseluruhan Peserta Didik Dalam Satu Kelas Harus Rekam Secara Visual Boleh Dibantu Boleh Pake Alat Silahkan Yang Penting Semua Peserta Didik Derekam Lalu Yang Ketiga Suara Guru Harus Derekam Jelas Ini Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan Mikrofon Tanpa Kabel Atau Wireless Mix Selain Itu Dapat Melakukan Secara Online Dimana Proses Pembelajaran Dilakukan Dengan Aplikasi Google Meet Atau Zoom KKK Dapat Memanfaatkan Headset Dengan Telepon Genggap Yang Terhubung Online Dan Direkam Melalui Aplikasi Tersebut Tentu Saja Rekam Visualnya Juga Dengan Device Yang Online Maksudnya Menggunakan Sambungan Online Disini Jadi Menggunakan Aplikasi Untuk Rekam Tampaknya Ini Akan Membutuhkan Data KKK Sebaiknya Ini Saja Yang Pilihan Pertama Saja Menggunakan Mikrofon Atau Kabel Tanpa Mikrofon Tanpa Kabel Kalau Pakai Handphone Juga Jika Handphone Bisa Menangkap Suara Tidak Masalah KKK Jangan Sampai Terepotkan Sedemikian Rupa Pakai Peralatan Yang Ada Namun Suaranya Terdengar Dan Gambarnya Terlihat Kemudian Yang Keempat Unggah RPP Dan Link Rekaman Pembelajaran Di LMS Jadi Rekaman KKK Di Upload Di Youtube Di Akun Youtube Nanti Link Disematkan Di LMS Link Youtube Oke Atas Waktu Pengunggahan Gelombang 1 18 Oktober Pada Saat Elaborasi Gelombang 2 Ini Gelombang 2 Tanggal 22 Oktober Bulan Depan Masih ada Waktu Sebulan Pada Elaborasi Modul Elaborasi Isi Modul 2.1 Jadi Bulan Depan Oke Untuk Tugas Tadi KKK Kita Bisa Sambil Berjalan Nanti Boleh Ditanyakan Saya Pun Nanti Akan Mengingatkan Insyaallah Dan KKK Juga Pasti Dengan Kelas-kelas Lain Saling Mengingatkan Nah Kita Lewat Saja Disini Tidak Ada Tanya Jawab Untuk Tugas Tugas Ini Tentu Saja Dalam Program Ini Ada Harapan Yang KKK Inginkan Dengan Mengikuti Program Ini Kemudian Tentu Saja Ada Tantangannya Masing-masing Yang Berbeda-beda Dan Tentu Nantinya Ada Kontribusi Yang Bisa KKK Berikan Dalam Perjalanan Program Ini Dan Tentu Saja Pada Akhirnya Kita Bersama-sama Akan Menciptakan Pembelajaran Yang Bermakna Dan Berharga Ini Untuk Pemetaan Harapan Dan Kekhawatirannya KKK Sebetulnya Saya Sudah Ada Link Figma Boleh Coba Masuk Ke Figma Jambor KKK Saya Bagi Kanti Grup Ya Entah Grup Itu KKK Saya Sudah Bagikan Link Figma Jambor Di Grup Boleh Coba Masuk KKK Nanti Kalau Ada Yang Perlu Kepanduan Buka Saja Mic Langsung Kalau Ada Yang Perlu Bantuan Untuk Masuk Figma Dibuka Langsung Link Ya Apa Mic Ya Ini Figma Ini Baru Dipakai Di Disiminasi Sekarang KKK Kalau Sebelumnya Pada Saat Program Ke Fasilitator Disiminasi Itu Menggunakan Jambor Bukan Figma Kalau KKK Sudah Ada Yang Bisa Masuk Disini Klik Fasil Kelas 16 Ini Nanti KKK Akan Masuk Ketampilan Ini Nah Itu Sudah Ada Yang Masuk Oke Silahkan Ditulis Disini Menggunakan Sticky Note Di Bawah Ada Yang Namanya Sticky Note Huruf S Klik Itu Lalu Disimpan Di Bawah Materi Orientasi Ini Klik Stick Keynote Ini Lalu Simpan Di Simpan Di bawah Tulisan Materi Orientasi Terus Diisi Dengan Harapan Dan Kekhawatiran Kakak 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 Semua Harapannya Apa Kekhawatirannya Apa Di dalam Kotak Materi Orientasi Ya Kakak Ini Bisa Di Apa Namanya Di Perbesar Sendiri Atau Di Perkecil Seperti Di Handphone Saja Silahkan Ditulis Disitu Sticky Notenya Ada Di Bawah Ini Sticky Note Yang Ini Ambil Sticky Notenya Taruh Disini Ambil Sticky Notenya Taruh Disini Lalu Diisi Oke Ini Siapa Isi Nama Harapan Tulis Harapan Dan Kekhawatirannya Kakak Di Sticky Notenya Ini Sudah Ada Yang Ngedrop Sticky Notenya Kak Sopyan Ghandi Tinggal Di Ketika Sopyan Isinya Kak Sopyan Kekhawatiran Dan Harapannya Nah Nah Disitu Kak Sopyan Ya Tidak Apa-apa Kak Mei Ya Disitu Kak Sopyan Diketik Kekhawatiran Dan Harapannya Semuanya Di kotak Ini Ya Kak Kak Ya Kotak Yang Materi Orientasi Kalau Kesulitan Masuk Kak Kak Yang ada Nama-namanya Klik Fasil Itu akan Kembali Ke apa Yang saya Lihat Kak Akan Masuk Ke Layar Apa Yang saya Lihat Baru Satu Sticky Note Punya Kak Sopyan Namun Belum Terisi Sticky Notenya Ada Di bawah Ya Kak Di samping Gambar Pensil Sticky Notenya Di samping Gambar Pensil Kak Agung juga Sudah Masuk Tiki Notenya Tinggal Diisi Kak Agung Di Ketik Harapan Dan Kekhawatirannya Oke Diharapkan Dapat Meningkatkan Harapan Semoga Ilmu Yang Didapat Diharapkan Dapat Meningkatkan Kualitas Pengajaran Kak Agung Oke Diharapkan Dapat Meningkatkan Kualitas Pengajaran Dan Profesional Semoga Ilmu Yang Didapatkan Pada Pengajaran PKG Ini Bisa Meningkatkan Kualitas Pengajar Saya Menjadi Lebih Baik Terima Diharapkan 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 Bisa Masuk Oke Persawatirannya Silahkan kesawatirannya. Yang kesulitan masuk, boleh buka mic kakak-kakak untuk pemetaan harapan dan kekhawatirannya. Semangat kakak Wiat, apa harapannya dan kekhawatirannya terhadap program ini, kakak Wiat? Silahkan. Oke, boleh-boleh kakak ceritakan saja lewat open mic. Selanjutnya, harapannya sih untuk menambah kepatansi juga, terus untuk menambah pengalaman juga, harapannya hanya itu saja, kak. Ya, kalau kekhawatirannya ada enggak? Yang dikhawatirkan dari program ini, kak Wiat. Kalau kekhawatirannya memang kita di sekolah itu, kekhawatiran untuk di program ini sebetulnya sedikit saja sih untuk manajemen waktu dan membagi waktulah dengan kegiatan aktivitas di sekolah, kegiatan sehari-hari saya juga. Oke, terima kasih kak Wiat. Jadi khawatirnya tentang manajemen waktu ya, membagi waktu. Oke, yang lain ada lagi yang mau berbagi harapan dan kekhawatirannya, karena tampaknya tidak semua bisa mengakses stigma ini malam ini. Oke, kakak-kakak kalau saya lihat umumnya untuk harapannya sangat positif semua bahwa dapat meningkatkan kualitas dalam mengajar ya, kakak-kakak. Kemudian kekhawatirannya Oh iya, beban kerja tidak bisa diduga ilmu yang dapatkan ketika begitu PKG tidak penuhnya bisa disampaikan kepada orang banyak. Oke, khawatiran dari Kak Agung ini tidak dapat menyampaikan. Mudah-mudahan nanti di akhir kita ada sesi di modul tiga itu kita materinya komunitas belajar. Mudah-mudahan di sana nanti kita akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana berada di komunitas atau menyampaikan hal-hal positif kepada orang lain. Oke, khawatiran tidak akan menjadi tenaga profesional. Ini kak, siapa ini ya? Oke, kakak-kakak. Ini Figma Jumpboard ini akan beberapa kali kita pakai ke depannya dan sebetulnya saya akui pun saya masih belajar menggunakan Figma ini karena seperti saya pernah katakan tadi bahwa sebelumnya kami tidak menggunakan Figma. Nah, sebelumnya menggunakan Jumpboard. Ternyata sekarang Jumpboard tidak bisa dengan mudah digunakan. Kita lanjutkan ya kakak-kakak. Nanti kita bisa berdiskusi di luar pertemuan pihak JAPRI ataupun grup ataupun menggunakan fasilitas GIMIT. Kita lanjutkan dulu. Ini sudah, sudah, sudah. Oke, terakhir ini kesepakatan pembelajaran. Sekitar lima menit kita akan membahas ini. Ini kesepakatannya salah satunya seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat sepakat ya kakak-kakak. Kemudian, berpikiran terbuka dan paling menghormati juga sepakat. Saya kira kalau ada yang tidak sepakat langsung beresin ya kakak-kakak ya. Jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan sepakat kakak-kakak. Nah, berpartisipasi penuh. Untuk berpartisipasi penuh kakak-kakak. Siap sepakat, Pak. Untuk yang ini, memang tidak bisa sama sekali ada kegiatan yang berbenturan atau berbarengan dengan kegiatan ketemuan tetap maya dikomunikasikan ya kakak-kakak. Saya berharap kakak-kakak, walaupun misalnya sama sekali tidak bisa tune in, tapi hadir ke dalam ruang tetap maya. Karena itu sudah merupakan nilai kehadiran. Ini kemomen-momen tertentu yang tidak bisa kita tinggalkan, kita komunikasikan saja gitu. Oke, ini juga kamera dalam keadaan hidup. Ini juga situasional, karena ada kalanya ketika kita hidup kamera, suara itu tidak jelas gitu. Jadi, kita maklumi saja. Tapi mohon kehadiran penuhnya dalam ruangan. Saya kira itu, kira-kira apa, adakah yang bisa ditambahkan untuk kesepakatan pembelajarannya, kakak-kakak? Adakah atau cukup dengan lima poin ini? Izin, Pak. Boleh sambil minum. Izin, Pak. Oh, iya. Makan ya, kakak. Ya, boleh-boleh sambil minum ya, kakak-kakak. Tapi tidak makanan berat ya, kakak-kakak ya. Bahaya nanti, ayat mau nuang sate gitu. Untuk minum boleh ya, kakak-kakak ya. Jujut. Jujut. Minum aja boleh. Minum atau permen boleh lah ya. Boleh ya. Sip. Tapi tidak makanan berat. Oke. Perlu kita tulis tidak ini? Ditulis, Pak. Boleh, Pak. Tulis, Pak. Eh, kak. Sambil minum. Tapi tidak makan. Sebelah, Pak. Sebelah, ya. Kenapa? Oke. Sudah lagi yang ditulis makan, kakak-kakak? Yang mau ditambahkan? Izin, Pak. Iya, setelahkan. Izin, ini kan, apa ya, istilahnya. Kita sebagai orang yang ekspitasnya di luar gitu, Pak. Untuk jam ini kegiatannya akan dilaksanakan setiap malam hari atau seperti apa ya, kak? Oke. Terima kasih, kak. Itu pertanyaan yang bagus. Ini saya biasanya meminta kesepakatan kakak-kakak kedasarkan ketersediaan waktu saya. Jadi saya meninformasikan beberapa hari sebelumnya. Nanti kita akan bertemu hari Rabu, saya akan melihat kesepakatan waktu saya, baru kita sepakati di grup. Untuk hari ini, sengaja saya buat seperti ini, karena sore tadi tidak mungkin sekiranya versi main ya, tadi. Sudah, menarik. Sudah, menarik. Sudah, menarik. Kedepannya kita akan melihat kesepakatan di grup ya, kakak-kakak ya. Itu nanti saya akan memberikan data kepersediaan waktu saya, selanjutnya kita bahas di grup jam berapa akan mulainya gitu. Dan melihat kondisi pekerjaan saya sekarang, dominan di sore dan malam kakak-kakak ya. Jarang ada kesempatan di jam, setelah jam 1 sampai jam 3 jarang. Biasanya setelah jam 4 atau malam gitu. Jadi itu gambarannya ya, kakak-kakak. Nanti kita sepakati di grup. Ada lagi kakak-kakak? Ijin kak? Ya, silakan, kakak Jimmy. Untuk waktu, batas waktu untuk masuk Google Meet, berapa menit ya? Takutnya kan karena ada keperluan atau masih jalan atau gimana itu? Toleransinya, kakak. Oke. Kalau saya biasanya seperti ini, kita punya jadwal. Kalau semua sudah, kita 15 orang ya, kalau sudah sampai 10 yang masuk di jadwal yang ditentukan, kita start. Yang lain menyusul, itu silakan langsung gabung saja. Nanti kita maklumi saja. Namun kalau di jam yang ditentukan belum mencapai setengahnya, anggaplah baru 7 yang hadir. Biasanya saya kasih toleransi maksimal 5 menit kakak-kakak. Jadi itu pun seperti tadi, saya akan minta kesepakatan gitu. Kita tunggu 5 menit gitu. Biasanya seperti itu. Mudah-mudahan, Alhamdulillah selama 2 periode saya bertugas, saya sendiri belum pernah terlambat. Namun saya tidak tahu sekarang apakah saya masih mampu seperti itu atau tidak. Mudah-mudahan saya mampu ya kakak-kakak ya. Itu saja. Untung disayanya. Terus, kendala-kendala lain, kita sambil berjalan, kita selesaikan kakak-kakak. Yang jelas, kita komunikasikan saja. Oke, sudah lagi kakak-kakak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja karena kita masih ada satu materi lagi. Ini kesepakatan bersama, ini gambar template dari sana. Kita pakai yang ini ya kakak-kakak ya, tambahannya. Boleh difoto untuk disimpan di grup kakak-kakak. Ini kita skip. Oke, kita akan lanjut ke materi modul 1.1. Silakan yang mau minum dulu, silakan. Ini materinya. Refleksi, judul materinya adalah Refleksi untuk Perubahan Paradigma Diri Guru PJOK. Ini selama 1 JP, 45 menit. Selanjutnya, tujuannya. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kedua, peserta dapat menasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Ada pun ada bagian danya, pertama mengenal refleksi, yang kedua menganalisis cerita. Ini ada quotes dari Albert Einstein, kakak-kakak. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini quote dari Albert Einstein. Sekali lagi, yang paling penting adalah terus bertanya. Kita lanjutkan. Oke, mari kita mengenal refleksi tentang mengapa dan apa refleksi. Kita untuk melakukan refleksi. Boleh pendapatnya langsung resen saja. Kira-kira mengapa penting bagi kita guru PJOK untuk melakukan refleksi. Silakan. Silakan, kakak-kakak. Atau dipilih saja. Ada yang mau mewakili teman-temannya, menyampaikan teman-temannya. Oke, silakan. Kak Adit. Mengapa penting melakukan refleksi? Mohon izin, kakak-kakak yang lain. Mengapa kita penting untuk melakukan refleksi? Karena di dalam setiap pembelajaran, meskipun kita sudah merencanakan dengan berbagai macam metode, dengan RPP dan modul yang sedemikian rupa kita buat, tapi kita juga tetap harus melihat apakah RPP atau modul yang kita rencanakan dan kita laksanakan ini sudah berjalan dengan baik. Apakah sudah 80%, 70%, atau bahkan target pencapaian yang direncanakan dalam modul ini sudah tercapai semua atau belum. Nah, disitulah mungkin pentingnya kita melakukan refleksi supaya kita bisa mengevaluasi apa yang sudah, apa yang kurang, dan apa yang harus ditambahkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih, kak Adit. Jadi, hal damrohankum yang mengevaluasi, bisa mengevaluasi apa yang sudah sedang dan akan kita lakukan ya, kak Adit ya. Terkait RPP-nya dan praktiknya juga mungkin kak Adit ya, praktik mengajarnya, dan lain-lain. Apakah sudah mencapai belum nih, apa yang kita harapkan dari proses pembelajaran. Ada yang lain, kakak-kakak? Oke, kalau tidak ada, oke ada-ada nih. Siapa kak? Ferdiantra, silahkan kak Ferdiantra. Izin kak, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi itu? Yang pertama itu untuk memperdalam pemahaman dengan merefleksikan yang kita, apa yang telah kita pelajari. Terus, yang kedua itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita selama mengajar, terutama mengajar di sekolah. Jadi, apa kekurangannya kita, bagaimana kelemahannya kita selama mengajar, dan terus kita harus belajar. Terus, dan selanjutnya itu untuk meningkatkan kesadaran diri, Pak. Jadi, apa yang kurang kita harus ditambah lagi dengan cara apa gitu, supaya kita itu bisa lebih baik lagi gitu ke depannya. Oke, terima kasih kak, ada tiga poin tadi dari kak Perdiantra, salah satunya memperdalam pemahaman, kemudian mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran diri, Pak. Kesadaran diri itu dari rangkuman dari kak Perdiantra, apa yang tadi rangkumannya tadi untuk perbaikan ya. Oke, kita lihat, itu tadi dari kak Perdiantra, tiga poinnya. Ini di dalam modul ini, refleksi penting, harapannya seperti ini, merupakan salah satu cara untuk membentuk diri kita kembali terus, mengingat, dan berusaha mengembalikan PJOK pada esensinya sebagai pembelajaran untuk peserta didik student learning. Ini harapan dari modul ini, kakak-kakak. Apa yang kakak-kakak sampaikan tadi, itu juga bagian dari refleksi, itu juga proses kakak-kakak. Ini harapannya refleksinya, kenapa refleksi modul ini menginginkan refleksinya seperti ini? Kita kadang lupa bahwa PJOK ini pembelajaran, bahwa apa yang kita lakukan di lapangan itu, kita sedang memberikan pembelajaran. Kadang kita lupa hal itu, untuk siswa kita. Itu ya keharapan dari modul ini. Oke, ini apa itu refleksi? Yang lain, silahkan, yang mau coba. Satu orang saja. Yang lain, selain tadi Kak Adit, Kak Ferdi. Kak Dikdi, boleh Kak Dikdi? Kira-kira menurut Kak Dikdi, refleksinya naun, apa itu refleksi? Oke. Halo, Kak Dikdi, bisa dibuka mic-nya? Kak Dikdi, apakah mendengar? Siapa? Wah, kira-kira menurut Kak Dikdi, apa itu refleksi? Kalau menurut saya, mungkin izin Pak ya. Jadi, sejauh mana proses pembelajaran yang sudah disampaikan kepada peserta didik terkait kekurangan dan kelebihan pada peserta didik, dan kita mengadakan umpan balik terkait pembelajaran, apa itu kekurangannya dan kelebihannya. Mungkin itu, Pak, dari saya. Oke, terima kasih Kak Dikdi, ya. Jadi, ada prosesnya, terus kita lihat kelemahan kelebihannya, ada umpan baliknya, ya. Tapi bisa ada tindak lanjutnya dari proses refleksi itu. Oke, terima kasih Kak Dikdi. Kita lihat versi modul ini, refleksi bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Ini secara umum, ya, untuk guru versi modul ini. Apa yang disampaikan oleh Kak Dikdi juga merupakan refleksi. Jadi, nanti ke depannya kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan refleksi. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi. Sebagai guru PJOK, apa yang kita refleksikan? Kalau tadi sudah ada yang, apa yang, yang kutu-kutu juga sepertinya tadi. Kak Yayan, boleh? Kak Yayan? Sebagai guru PJOK, apa yang kita refleksikan dalam pembelajaran, Kak Yayan? Siapa? Mungkin izin ya kepada semua teman-teman, kakak-kakak, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, yaitu kita sebagai guru bisa merefleksikan siswa dalam praktek pendidikan jasmani, ya. Jadi, intinya mengerjakan keterampilan fisik dan teknik olahraga. Membantu siswa meningkatkan kebugaran, Pak. Oke. Terus memproseskan. Selanjutnya, kaya yang memperrefleksikan ini ya, merefleksikan siswa, interaksi siswa di dalam lapangan mungkin ya. Guru dengan siswa, siswa dengan siswa, kegiatan-kegiatan pada saat kita mengajar ya, kaya yang ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi, Kak Yayan? Yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Mempromosikan nilai-nilai, Pak. Seperti kerjasama yang tadi ya, disiplin dan kepemimpinan melalui aktivitas fisik kita, Pak. Oke. Itu juga direfleksikan ya, kakak-kakak ya. Kak Yayan ya. Bagaimana kerjasamanya. Ya. Gimana, Kak Yayan? Iya. Ini, ini sih. Mohon maaf saya lagi, lagi nih, Pak. Kebetulan saya lagi bersamaan sama PPG, Pak. Lagi kemana-mana ini ininya, Pak. Siap, Kak Yayan. Maaf, Pak. Tapi saya bisa memahami bahwa yang dimasukkan kekayaan itu, bahwa hasil dari pembelajaran juga kita refleksikan ya, kakak-kakak ya. Jadi tidak hanya kegiatannya bagaimana murid mempelajari pemimpinannya, jadi sikap sosialnya juga direfleksikan ya, kakayan ya. Oke, terima kasih, kakayan. Oke, ini kakak-kakak gambaran. Dari tindakan seorang guru. Ada yang namanya tindakan rutin, ada tindakan refleksif. Refleksi untuk perbaikan ya. Tindakan rutin itu kita selalu mengabsin, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat-kalimat instruksi, dan lain-lain. Itu yang rutin berulang-ulang terus, bahkan bertahun-tahun. Pas Hiji, ayo nga, gitu. Pas Hiji, tahun depan, begitu lagi. Ketemuan berikutnya, begitu lagi. Itu tindakan rutin saja. Kemudian tindakan yang refleksif itu seperti ini, kakak-kakak. Mengabsin dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya hari ini mengabsin dengan cara menyebutkan nama-namanya biasa minggu depan dengan cara yang berbeda. Sehingga murid itu menjadi menarik, pembelajaran KJOK ini menjadi menarik dengan cara yang berbeda-beda. Dan sekarang sudah musim ya, kakak-kakak. Ada yang mengabsin dengan cara jawab dengan tepuk, jawab dengan senyum, atau jawab dengan perasaan. Itu banyak cara. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu ini, saya rasa tidak perlu banyak dibahas. Sudah banyak kita lakukan ya, kakak-kakak. Sekarang ada yang memakai kon, kon yang tinggi, kon yang rendah, macam-macam. Bahkan ada yang memodifikasi peralatannya untuk membuat pendidikan pembelajaran KJOK ini lebih menarik. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Ini juga merupakan tindakan refleksif atau perbaikan yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda-beda. Atau bahkan menggunakan sebuah kuit, dan macam-macam. Itu bentuk dari guru yang sudah melakukan tindakan refleksif. Kita lanjutkan. Ini tujuh karakteristik mengajar refleksif. Pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Fokus pada tujuan dan konsekuensinya. Kemudian memiliki siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali. Monitoring, evaluasi, mengecek kembali. Praktik mengajar yang dilakukan. Ini siklusnya. Monitoring, evaluasi, mengecek kembali. Kemudian yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan, mengajar, dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan melaksasih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ini tujuh karakteristik praktik mengajar reflektif. Ini ada di LMS ya, Kakak-kak-kakak. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis cerita. Ada sekitar 15 menit ke depan. Kakak-kakak ini di ceritanya. Silahkan dibaca dulu. Boleh dipotong, Kakak-kakak. Pak Raga adalah guru pejokat yang atletis, enerjik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di pepan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola. Menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet. Di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan pelatang tangan. Mendorong dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Sepintas, kita lihat cerita ini sangat sempurna, kakak-kakak. Kita lihat pertanyaannya. Oke, ada yang mau coba sebelum ini nih, sebagai bahan. Karena nanti dijawab di LMS, kakak-kakak. Pertanyaannya juga ada di LMS. Kira-kira ada yang mencoba mengelaborasi pemikirannya tentang bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga tadi. Kemudian hubungkan dengan praktik mengajar yang telah bapak atau kakak-kakak yang dilakukan selama ini. Apabila pertanyaan pertama saja dulu, kakak-kakak. Bagaimana praktik mengajar Pak Raga tadi? Dan bagaimana dihubungkan dengan praktik yang telah kakak-kakak lakukan? Ada yang mau coba berbagi? Bagaimana kakak-kakak? Ada yang mau berbagi? Kalau tidak ada yang mau berbagi, kakak Wildan, ada kak Wildan? Sudir, Pak. Oke, kak Wildan, boleh coba kak Wildan mengelaborasi bagaimana tadi praktik mengajar Pak Raga tadi menurut kak Wildan? Untuk praktik tadi yang dilakukan Pak Raga, yaitu Pak Raga mungkin terlalu otoriter atau gimana ya? Maksudnya, tidak terlalu membebaskan, tapi Pak Raga menjelaskan bagaimana cara untuk melempar bola dengan benar. Tetapi tidak membebaskan untuk berekspresi bagaimana siswa supaya bisa memasukkan bola ke dalam ring dengan caranya masing-masing gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi, apa namanya, ini mungkin pakai-pakai metode latihan ya, keparaganya ya, Pak Wildan ya, Pak Wildan. Tidak menggunakan dengan permainan mungkin, Pak. Jadi, mungkin secara tidak langsung membuat murid lebih jenuh gitu, Pak. Kalau secara teknik atau secara drill, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak Wildan. Ini sebelum, jangan dulu ditutup, Pak Wildan ya, menurut, kalau dihubungkan dengan tujuan pembelajarannya, gimana nih hasil dari Pak Raga nih? Mungkin untuk hasil psikomotornya, Pak, mungkin akan meningkat, karena dengan teknik yang diajarkan oleh Pak Raga itu dengan sesuai. Tetapi, untuk nilai efektifnya, atau nilai efektifnya, mungkin kurang didapat, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, untuk komotornya dapat ya? Dapat dari komotor dan kognitifnya, Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi, tadi dua poin ya, pertanyaanya. Dihubungkan dengan cara Pak Wildan mengajar selama ini, Pak Wildan, gimana? Mungkin dengan cara saya mengajar, mungkin salah satunya untuk, terutama untuk anak SD, untuk permainan bola besar, mungkin ini termasuk bola besar ya, Pak. Lebih kepada metode permainan, tapi dibalut dengan nilai-nilai psikomotornya, efektif, serta kognitifnya, Pak. Dikasih pengetahuannya juga. Salah satunya tentang pemahaman bermainnya, Pak. Oke, terima kasih, Kak Wildan, sudah berbagi. Kakak-kakak, yang lain ada yang mau menanggapi yang dibagikan oleh Kak Wildan tadi? Oke, sip. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, Kakak. Ini, Kakak-kakak sekalian, apa yang disampaikan oleh Kak Wildan itu sudah bisa mengelaborasi apa yang terjadi dengan pembelajaran di Pak Raga ini. Namun, kita juga tidak melihat dengan gambar tujuan pembelajarannya apa ya, Kak. Nanti ke depannya akan ada kita membahas poin-poin tentang tujuan pembelajaran itu. Sekarang, karena kita sedang membahas tentang refleksi, Kakak-kakak. Nah, dari pengajaran Pak Raga tadi, apabila kakak-kakak sekalian menjadi Pak Raga, refleksi seperti apa yang bisa kakak-kakak lakukan? Ada yang mau berbagi atau tidak? Kalau ada yang mau berbagi, langsung resen saja ya, Kak-kak-kakak ya. Refleksi seperti apa yang bisa dilakukan? Kalau Anda sebagai Pak Raga, Ada yang mau mencoba? Kalau tidak ada, Kak, Refleksi ada nggak ya? Pak Refleksi apakah ada? Pak Refleksi tidak masuk, Pak. Oh, nggak masuk ya? Dari tadi, saya kontak tidak nyaut. Oke, terima kasih informasinya, Kak. Nanti yang sudah masuk, dua. Ya, silakan, Kak Tehmei. Saya izin, Pak, sedikit menaksikan. Mungkin jika saya menjadi Pak Raga, yang pertama kan tadi di ceritanya juga di akhir pelajaran, menurut Pak Raga, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Artinya kan berarti sudah sukses ya, sesuai dengan penjelasan yang Pak Raga inginkan. Tapi mungkin sebagai pengajar, jika saya menjadi Pak Raga, refleksi yang saya lakukan, yang pertama tadi yang dikatakan oleh Pak Wildan, yaitu dengan mungkin diberikan sedikit permainan, setelah misalnya anak itu belajar tentang tekniknya, kan di sini juga sebetulnya Pak Raga sudah bagus ya, kalau menurut saya, karena dia juga ada bermain peran gitu ya, antara si anak itu boleh bermain peran jadi pelatih, dan menurut saya itu sudah bagus, karena itu sangat memancing juga, apa ya, memancing pengetahuan sang anak gitu ya, dan bisa mengobservasi juga gitu, apabila dia menjadi pelatih, apakah temannya itu sudah baik atau belum gitu ya, itu menurut saya sudah sangat bagus, cuman mungkin bisa ditambahkan di akhir pembelajaran juga, dengan sedikit permainan, yang seperti Pak Wildan katakan, supaya anak itu tidak jenuh gitu ya, dengan kalau menembak menerus gitu, tembakannya terus gagal, tidak masuk ke dalam ring, ya kan anak akan bosan juga, mungkin bisa diberikan juga, kalau bukan kalau nggak, toleransi mungkin, jika anak memang tidak bisa terus menembak, dia bisa berpikir dan diperbolehkan untuk menembak di tempat mana saja, tidak di tempat orang X itu, anak itu kan sudah dipatok gitu ya, anak itu hanya boleh menembak yang dipatok X itu, tapi mungkin jika anak ada yang gagal dalam melakukan tembakannya, anak diperbolehkan gitu, untuk berpikir silahkan, dibebaskan, kamu nyamannya di posisi mana, supaya bisa menembak bola dengan baik, dan tekniknya juga bisa sesuai, mungkin itu Pak yang refleksi, jika saya menjadi paraga gitu ya Pak, mungkin teman-teman, tidak kesalahan, terima kasih Pak. Mantap sekali Kak May, silakan yang lain, ada yang mau menambahkan lagi, tentang apa yang bisa direfleksikan, dari cerita Pak Raga ini, silakan Kak Kakak yang lain, apakah ada yang bisa direfleksikan, jika tidak ada Kak Kak Kakak, ini refleksinya nanti, Kak 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 akan jawab refleksi itu, untuk diupload di LMS ya Kak Kakak ya, bisa nanti dilihat lagi di LMS-nya, apakah diketik langsung di LMS-nya, atau berupa file yang diupload ke sana, kalau saya tidak salah itu bisa, bisa diketik langsung di LMS-nya, bisa berupa file yang sudah diketik di Canva, atau PowerPoint, atau di Word, nanti diupload ke LMS, yang penting bentuknya refleksi dari dua poin pertanyaan ini, pertama, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungkan dengan praktik mengajar PJOK, KKKK selama ini, yang kedua, apabila KKKK menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang bisa KKKK lakukan, itu dijawabnya di LMS KKKK. Kemudian, nah, ini kita sudah di akhir pertemuan malam ini, mengisi refleksi perkembangan Komite Janwal PKG PJOK di LMS, nanti di LMS ya, KKKK ya, tugas-tugas di LMS, materi di LMS diikuti, tugasnya dikerjakan. Itu untuk malam ini, KKKK, terima kasih, masih ada waktu, sekitar 3 menit, tadi kita mulai di jam 8.33, Apakah ada pertanyaan tentang materi hari ini, KKKK? Silakan, berkaitan, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini, terkait orientasi program, ataupun, apa namanya, refleksi, materi awal refleksi. Jika tidak ada, KKKK, saya mau bercerita sedikit, tentang program ini. Program ini merupakan, program pertama untuk mata pelajaran. Ini adalah kebanggaan bagi kita guru PJOK, mendapat prioritas untuk program peningkatan kompetensi guru ini. Kenapa? Karena, tidak hanya kita yang mengajikan, lebih awal, di 2023 itu, PJOK, bahasa Inggris, sejarah itu bersaing, mengajikan untuk piloting program ini. Karena, ini program turunan dari guru penggerak. Dengan, berbagai, dengan proposalnya, segala macamnya, akhirnya, kementerian menyetujui PJOK, yang diutamakan. Kenapa? Untuk meluruskan lagi paradigma guru PJOK, itu tujuannya. Karena, selama ini banyak terjadi, katakanlah, malpraktik dari proses pembelajaran PJOK. Saya, saya sendiri kadang merasa, ketika bagaimana, kita, melakukan pendidikan PJOK ini, sudah mirip dengan, apa namanya, seleksi atlet, nilainya yang paling bagus, yang larinya paling kencang, sudah pasti nilainya paling bagus. Sementara, aspek-aspek lain, kita lupakan. Dan juga, ya, setelah penilaian kita juga, ke sana arahnya untuk dulu. Nanti kita akan lihat dengan program ini, bagaimana kita membuat PJOK ini, lebih inklusif kepada semua siswa, bagaimana bahwa siswa itu, tidak hanya dinilai dari, apa, kemampuan fisiknya, dan lain-lain. Mudah-mudahan, apa yang kita lakukan, memberikan, memberikan yang terbaik, untuk siswa-siswi kita. Bahwa pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih bermakna bagi siswa-siswi kita, lebih berpihak kepada mereka, siswa-siswi kita, dan juga refleksi. Itu harapan dari program ini. Sekali lagi, kakak-kakak sekalian, terima kasih untuk kesemuan malam ini. Kita akan berjumpa lagi di hari Rabu. Untuk jam berapanya, kita sepakati kemudian, ya, kakak-kakak. Untuk tugas-tugas di LMS, diselesaikan saja dikerjakan, nanti saya akan berpala. Itu, terus, untuk kakak-kakak semua dari saya pribadi, bahwa, saya melihat kakak-kakak sebagai guru, yang sudah terbiasa mengajar. Jadi, jangan khawatir, jangan khawatir terhadap program ini. Saya tidak melihat kakak-kakak orang yang baru belajar, bahkan mungkin, ada kalanya saya belajar dari kakak-kakak, gitu. Ada hal-hal yang, pengetahuan yang kakak punya, saya belum punya, pasti ada. Jadi, kita sama-sama belajar di sini, kita semua guru yang sudah berpengalaman, bukan pemula, tapi kita akan melempengkan lagi paradigma kita terhadap pendidikan PJOK di sekolah. Itu yang akan kita lakukan dalam program ini. Terima kasih untuk kegiatan malam ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.